Halo sahabat walleters, selamat datang kembali di channel InfoWallet. Channel ini khusus membahas mengenai cara budidaya burung wallet. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara agar burung wallet tidak pergi jauh dari gedung untuk mencari makan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng agar bisa mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Burung wallet merupakan burung yang suka berkoloni. Berkoloni dalam arti yaitu suka berkelompok atau bersama-sama. Maka dari itu, burung wallet suka mencari makanan secara berkelompok atau bersama-sama. Apabila mereka pergi jauh mencari makan, maka bisa saja anakan mereka yang baru belajar terbang dan ikut mencari makanan sehingga atau tertarik dengan gedung yang dekat dengan sumber pakan mereka. Sehingga anakan burung wallet tersebut gagal pulang ke tempatnya menetas. Hal ini tentunya membuat perkembangan gedung wallet kita menjadi begitu-begitu saja dan tidak ada peningkatan. Ada beberapa cara agar burung wallet tidak pergi jauh mencari makan adalah dengan cara menyediakan pakan di sekitar gedung wallet milik kita. Salah satu alternatifnya adalah menanam pohon yang mana pohon tersebut bisa mengundang lalat buah yang menjadi pakan alami kesukaan burung wallet. Salah satu contoh pohon yang disukai burung wallet untuk mencari makan di atasnya adalah salah satunya yaitu pohon jamblang. Pohon jamblang bisa mengundang perhatian lalat buah untuk datang memakan buah jamblang dan lalat buah menjadi santapan burung wallet. Jadi rantai makanannya seperti itu, lalat buah memakan buah pohon jamblang dan burung wallet memakan lalat buah. Apabila Anda kesulitan untuk menanam pohon jamblang di sekitar rumah wallet Anda karena faktor kesuburan tanah, lokasi, dan cuaca, maka Anda bisa membeli pakan khusus yang sudah diracik yang bisa menghasilkan serangga pakan burung wallet. Anda bisa membeli pakan seperti ini di toko perlengkapan budidaya wallet di kota Anda. Apabila Anda tidak mendapatkan toko yang jual pakan wallet di kota Anda, maka Anda bisa beli secara online di Sopi. Untuk memudahkan Anda untuk belanja di Sopi, maka link belanja ada di deskripsi video ini. Cara pengaplikasian pakan yaitu dengan cara mencampurkan air sehingga menjadi adonan, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian di sebuah wadah dan dibiarkan berfermentasi selama beberapa hari. Wadah yang telah diisi adonan pakan burung wallet disimpan di bagian lubang terjun rumah wallet Anda. Setelah adonan berfermentasi, maka nanti muncul serangga terbang yang bisa menjadi pakan wallet. Nah, itulah beberapa cara agar burung wallet tidak pergi jauh mencari makan. Dengan cara seperti itu, populasi burung wallet di rumah wallet Anda tetap terjaga dan terus bertambah. Sekian informasi dari channel Youtube InfoWallet. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga apa yang telah direncanakan diberi kemudahan dan segala bentuk rejeki yang diberikan oleh Allah penuh dengan keberkahan. Amin. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!